Intro Assalamualaikum selamat malam saudara Jumpa kembali dalam program Detak Riau Malam edisi hari ini Sabtu 2 Maret 2024 Selama 60 menit di depan kami akan menyajikan informasi seputar provinsi Riau Selama Febrian inilah Detak Riau Malam selengkapnya Kita mau informasi pertama saudara Polda Riau Sabtu pagi menggelar apel gelar pasukan operasi keselamatan lancang kuning 2024 Dan pencantangan aksi keselamatan jalan di halaman Mapolda Riau Operasi keselamatan yang serentak digelar seluruh polda di Indonesia ini Bertujuan mewujudkan kondisi aman dan kondusif jelang bulan suci Ramadan Apel gelar pasukan operasi keselamatan lancang kuning LK 2024 Dan pencantangan aksi keselamatan jalan Yang dipimpin langsung ke Polda Riau Irjen Pemuhammad Iqbal Yang dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah Forkopim Dariau Para pejabat utama Polda Riau serta pihak terkait lainnya Berlangsung Sabtu pagi di halaman Mapolda Riau Jalan Patimura Pekanbaru Selain personil gabungan yang terlibat dalam operasi Gelar pasukan juga dihadiri perwakilan mahasiswa, pelajar, driver ojek, dan komunitas motor di Pekanbaru Dimulainya operasi ditandai dengan penyematan pita keperwakilan personil gabungan Dan pengalungan selempang Duta Pelopor Keselamatan kepada perwakilan mahasiswa, pelajar, dan komunitas Dalam apel seluruh peserta berikrar mencanangkan aksi keselamatan jalan Yang dibacakan oleh salah seorang pelajar SMA Ikran pencadangan aksi keselamatan jalan Ikran pencadangan aksi keselamatan jalan Kami Duta Pelopor Keselamatan Jalan berikran Kami Duta Pelopor Keselamatan Jalan berikran Satu Setia kepada Pancasila Setia kepada Pancasila Undang-Undang Nasar 1945 Undang-Undang Nasar 1945 Dan siap menjaga keuntuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dua Bersama Kepulisan Negara Republik Indonesia Ikut menjaga ketertibaan lalu lintas jalan Tiga Penghargai dan menghormati hak pengguna jalan Penghargai dan menghormati hak pengguna jalan Sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Nomor 22 Tahun 2009 Empat Menjadi karta terdepan Menjadi karta terdepan Terjudi ke masyarakat Terjudi ke masyarakat Lalu lintas yang aman Lalu lintas yang aman Lalu lintas yang aman Dan berkeselamatan Dan berkeselamatan Kapoldario Irjen Pol Muhammad Iqbal Mengatakan operasi keselamatan yang serentak Digelar seluruh polda di Indonesia ini Akan berlangsung selama 14 hari Yang dimulai pada Senin 4 Maret Hingga 17 Maret 2024 mendatang Sementara tujuan digelar operasi adalah Untuk mewujudkan kondisi aman dan kondusif Jalan bulan suci Ramadan Ini adalah dengan tujuan Diciptakan kondisi Agar keamanan Keselamatan Ketertipan Kelancaran Lintas terwujud Kita tahu pertama Bulan Ramadhan akan tiba Nanti juga operasi ketupat Juga akan berkelanjutan Oleh karena itu Sebelum memasuki operasi ketupat Kita tahu nanti akan mobilisasi Yang cukup tinggi Arus mudik Arus balik dan lain sebagainya Kita ingin melakukan kondisinya Yang kepolisian negara-negara Indonesia Seperti Polda Dengan teman-teman berkonten Ibu kita provinsi Berkonten daerah Berkonten tangan Unsur-unsur terkait Seluruh elemen masyarakat Menjadi suatu kekuatan Ingin menciptakan kondisi Yang sudah terbiasa Sehingga Memilisir Angka-angka mislaka Yang tadi saya sedangkan Jumlah personilnya 1.102 Ini Gagungan antara Polda Dan seluruh kejaran Polres Baik berkonten tangan baru Sampai ke Keluar Meranti Jadi semuanya terlibat Dalam masyarakat Kegiatan operasi keselamatan Langjang kuning ini Saat ini Untuk kegiatan Apel di Pak Sultan Juga serta Di tiap-tiap Polres Sudah masyarakat Kegiatan apel Apel di Pak Sultan Sasaran kita Kemudian untuk Kujuan tadi yang disampaikan Bapak Kapolra Yang pertama adalah Untuk meningkatkan Meningkatkan budaya Dalam berlaluanitas yang baik dan benar Yang kedua Untuk menurunkan Angka pelanggaran Yang bisa berdampak Terhadap Fatalitas keselamatan Inilah tiga tujuan Yang kami terapkan Dalam kegiatan operasi ini Selama hampir sehari ini Kemudian Untuk kasarannya adalah Ada orang Orang itu tetap sepengguna jalan Kemudian ada Kendaraan Kemudian ada jalan Dan kemudian ada kegiatan Kegiatan masyarakat pun Kita akan laksanakan Pengamanan dan penjagaan Sekaligus Pengaturan Kegiatan orang Juga kita lakukan Kegiatan edukasi Dan sebagainya Kemudian yang dikedepankan Dalam hal ini Sudah dengan amanat Yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Bahwa Maksudnya dikedepankan Tentang preemptif dan preventif Preemptif adalah Himbuan Edukasi Sosialisasi Kemudian preventif Hadirnya polisi Di setiap semua sudut Ketika Perlu betul Terkait dengan Polang kesehadir Yang harus kita memberikan Pelayan kepada masyarakat Khususnya Khususnya kepada Para pengguna jalan Tafik juga berharap Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2024 Dapat menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Riau Ahad Layla Isnin Melaporkan Terima kasih kerana menekan Terima kasih kerana menekan